Hai selamat malam semuanya Selamat malam Pernah kenapa saya Rama, saya co-founder dari SportDK Saya dulu juga salah satu band pertamanya lah Gepi waktu masih pertama-tama buka Waktu itu disini masih lapangan parkir Masih bentuknya semen-semen Kita ada disana sama Domex Dan teman-teman yang sekarang juga masih ada disini Disini kalau boleh tau teman-teman disini ada yang lagi fundraising Ada yang lagi punya bisnis sendiri? Lagi jalanin startup? Ya? Oke Ada yang mau berencana untuk membuat satu startup? Ada ya? Ada yang lagi fundraising gak? Ada yang lagi fundraising belum? Oh ada yang lagi mulai fundraising Berarti udah mulai kebentuk ide-nya produknya udah mulai kebentuk Good Tapi disini semua bisa bahasa Indonesia semua ya? Atau bahasa Inggris? Ada yang gak bisa? Ada yang gak bisa? Is anyone who don't speak Indonesian? No? Everyone speaks bahasa? Oke Ya, nama saya Rama, co-founder dari SportDK Mungkin teman-teman disini juga belum banyak yang kenal Saya juga dulu sering jadi moderator acara-acara GEPI disini Saya kalau boleh cerita sedikit ke belakang Saya dulu sempat lama tinggal di luar balik Indonesia 2013 Dan saya mulai bikin startup Dan bikin startup waktu itu belum kenal siapa-siapa Lama di luar Aku gak pernah bikin bisnis sebelumnya Bukan berasal dari sekolah bisnis pula Jadi kebetulan kenal sama teman-teman GEPI Jadi waktu itu kita awal saya mingle around sama teman-teman di GEPI Dan dari situ dikenalin ke teman-teman yang lain Bikin network, belajar banyak Jadi akhirnya sekarang udah punya startup sendiri yang udah lumayan lagi Udah jalan setahun SportDK itu adalah e-commerce specialized di sport Jadi mungkin kalau nanti denger startupnya Domex Mungkin lebih kompleks in terms of technology ya Cuman kalau e-commerce ya Sekarang semuanya udah mulai familiar sama yang sama e-commerce Tapi saya gak bisa bilang kalau Karena e-commerce udah familiar It's easier But no, because the competition is tough di e-commerce sekarang Ada, you know, like all those big names Udah kayak ada Lazada, Zalora, BliBli, Bineka, dan lain-lainnya Udah fundraisingnya udah gila-gilaan Saya waktu itu kebetulan kita co-founder bertiga Dan saya kebetulan yang in charge di operational Jadi saya bener-bener yang menjalankan SportDK dari awal Kalau boleh cerita dulu waktu kita Kita SportDK ini sudah di invest pas sebelum kita launching Jadi kita udah ada investasi untuk Karena untuk e-commerce kita harus punya dana untuk beli barang yang ingin kita jual Dan juga platform logistik penyimpanan untuk barang-barang, gudang, dan lain-lain Jadi kita emang butuh investasi dari awal Dan ya alhamdulillah kita dapetin dari awal Tapi ya itu dia Bukan karena kita dapet dari awal dan everything is gonna be easy Tapi itu malah lebih challenging karena we have more responsibility kan ketika kita mulai Kita co-founder bertiga, pelan saya yang aktif di operationalnya Dan waktu itu saya, waktu itu dari investor minta Kalau SportDK itu launching dalam waktu tiga minggu Nah tiga minggu waktu itu saya waktu pertama kali kita masuk Tiga minggu itu belum ada namanya aja belum ada Nama, domain, mau jual barangnya yang murah, yang mahal, directionnya kemana belum ada Tapi somehow karena kita punya tim yang solid Waktu itu gak banyak timnya cuma bertiga, bertiga, bertempat Kita akhirnya bisa launching SportDK dalam waktu tiga minggu 500 SKU Semuanya udah live dan ya Sekarang-separang itu udah lumayan jalan Jadi kalau misalnya nanti temen-temen mau tanya fundraising Kebetulan kita juga sedang plan untuk go to the next round Tapi kita masih dalam tahap analyzing the market And working out with the numbers gitu So itu mungkin introduction dari saya dari SportDK Nanti go make this introduction Terus mungkin kita coba langsung bagi sharing ilmunya Halo teman-teman semuanya Halo teman-teman Gue ikut sama kayak Ramham Sama-sama anak KP, bulunya first-base juga Bulu terbenar kalau kita belum ada lima startup kayaknya Ya Moragas kita ada lima startup lah sebelum KP kayak sekarang ya Nah dari semuanya itu Yang namanya belajar kita belajar bareng Dari kita belajar bikin business plan Atau kita tanya soal teknologinya Atau kita tanya Eh, lu kenal bis ini ga? Eh, lu kenal orang ini ga? Kita tetap belajar bareng Itu yaitu yang bisa aku ambil banget selama gigi Kalau gue boleh cerita juga dulu kenapa start dengan aku Jadi gue join GAPI itu gue lagi jalanin buat startup Yang satu itu gue geraknya underground banget Karena gue bekerja melalui GAPI Tapi itu tuh sangat-sangat controversial Jadi itu sampe diliputi mana-mana Tapi ga ada yang tau kalo gue belajar Yang satu lagi gue kerjain bisnis yang lebih legit lah Lebih sopan Gue punya healthcare ecosystem tanya jawabnya Nah, pada saat itu GAPI lagi ngadain event namanya GISS Nah, di acara GISS itu Kita memang memang jadi Oh, MC ya? Oh, MC ya? Gue salah satu peserta dari acara GISS itu Nah, kita kayak Echos gitu Nah, di situ balikin investornya Dan kita punya mentors ya Mentorsnya itu qualified Yang misalkan founders Atau qualified ofisi Si managing director, software associate Nah, di situ gue pas di pitching sama Hari terakhir kita suruh pitching lah Tugasnya, gue suruh pitching Akhirnya gue pitching tapi soal si healthcare Terakhir udah mau selesai acara Akhirnya kita ada approach lagi sama visi yang ada Gue bilang sama salah satu managing director dari Currently ini kita lah Mentasor kita juga Gue bilang selain healthcare industry gue Sekarang gue gini ngerjain online dating Akhirnya gue bilang, oh bener gitu Akhirnya emang after online dating juga Kita sangat lihat online dating itu Sexy industry lah Jadi, so if you have got time You can come over to our office Akhirnya Akhirnya, biasanya itu visi Suka bahasa-bahasa juga sebenernya sih Tapi ya itu gue, gue turun ekat Gue datangin juga Gue tembak langsung Gue datang, akhirnya udah bilang Sebenernya kita bukan visi Jadi kita diinvestasi sama mountain sea Mountain Venture Akhirnya udah bilang kita kurang lebih Ini sedikit berbeda dengan fiksi Kita itu lebih ke company builder Saat itu ya Where they put money on the founders Instead of the startups So, misalkan kayak Lu bikinin gue startup Gue kasih lu modal dari awal Sama kayak Rama juga Kasusnya sama Kita dapat buang dulu dari awal Baru kita suruh bikin startup Tapi saat itu Mereka bilang Unfortunately Si Monegating itu udah diambil orang Jadi lu kalo ngerjain startup Lu boleh ambil yang lain Gue bilang Gue gak mau ambil yang lain Kalo dua emang mau ambil Let me do the online dating Akhirnya dipilih Founder Monegating Disuruh bikin Kalau lama tuh Dan minggu Gue punya waktu Dua bulan Dari timnya ada Cuma gue doang Jadi i have to find hijack Nader co-founder Karena satu co-founder itu Lampar Lampar bagus Lampar bagus Akhirnya Dari satu co-founder Kita jari staff lain Lampar-lampar Udah kayak sekarang Sekarang kita staff Kita udah 22 orang Kita 6 bulan pertama Kita udah 700.000 users Di Wavu Terus kita udah kemarin Baru respawn lagi Kita Lucky enough To close another round In less than a year And Series A juga Jadi Quite big deal For us to Expand our venture To do Solicization Gila kita Lebih punya ability To boost Worker Si Thank you Thank you Thank you Ini yang lembes banget ya Tengahnya yang Oh ya itu Bu kekenangan Nama saya Radhi Jadi sekarang Kalau kalian punya pertanyaan Tahan dulu Karena saya juga punya pertanyaan Buat sebuah partner disini Jadi Buat 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 pertama Sama buat Domain Jadi In your words lah ya Apa yang membuat investor Tertarik untuk invest Di startup kamu Apa yang membuat Anda seks Jadi Apa yang membuat saya seks Sebenarnya Apa yang membuat saya seks Sebenarnya Karena kita ngobrol-ngobrol, ngobrol kopi, dan karena sebelum mengerjain Sport.EK, saya ngerjain startup lain waktu itu di KB juga, namanya OVenue, dan I told to this guy kalau my struggles di OVenue, dan dia cinta aja gitu, kayaknya mau coba untuk yang lebih simple, lebih orang Indonesia lebih mengenal, kayaknya mau buat e-commerce nih, dan gak sengaja, orang ini pun juga, dia punya e-commerce, tapi dia juga mau expand to different channel which is on sport, and I'm a sport guy, and jadi, I've done startups before, I've failed, tapi saya punya, apa namanya, punya passion di e-commerce and sport, so, itu jadi match-match gitu, dan akhirnya dikenalin dengan investor berikutnya, jadi itulah yang buat mereka ngerasa, oh, this is a good fit gitu, as a founder, I'm a good fit gitu, jadi, it's not me pitching about my idea, tapi lebih karena, ya, the founder itself itu lebih fit, dan kita juga udah kenal baik satu sama lain, dan seperti itu sih, gitu, economics gitu. Sebenernya faktornya bukan faktor si startupnya itu sendiri, tapi faktor kebetulan si visinya? Itu lebih karena relasi dengan, kalau di SportDK kita gak di invest sama visi, gitu, jadi ini lebih kita di invest sama beberapa angel, dan ini lebih kayak relasi saya dengan mereka, waktu itu, dan juga emang kita sama-sama punya passion, kebetulan banget punya passion dan tujuan yang sama gitu, jadi akhirnya, ok, why don't we start, and now, why don't we start quick, and why don't we start now, so, ya. So, ya. So, ya. Ini jadi seperti mencari, apa ya, investor atau angel yang memang sesuai sama visi kita, sesuai sama tujuan kita untuk membangun investor kami yang disediru. Ya. Be honest, kayak waktu kita, waktu saya, awalnya saya, I wasn't looking for investment, I wasn't looking for any funds, cuman, it just happened, gitu, dan the funding itu datang, dan ya udah, kita bikin sama-sama bikin barang gitu. Awal sama-sama semuanya kerja, jadi angel-angelnya pun juga gak cuma drop the money and then just leave, Mereka juga bantu banyak banget untuk bisa sampai ke tahap kita sekarang ini. Gitu. Kurang lebih sama yang kerama, tapi gue boleh tambah dikit. Yang sama kecari kuali-kuali, khususnya untuk investor atau visi gitu, rata-rata gini. Mereka yang pertama, paling mereka cari itu quality from them. Quality from them. Yang pertama, kalo lu pernah nanti, lu pernah kerjain apa gak? Even though lu pernah fail, itu kan lu pernah learn something out of it. Kalo lu pernah fail, berarti kan lu udah tau apa yang lu gagal dulu, hopefully lu gak bakal tulangin yang sama di pencari berikut lu. Jadi barangnya, you fall better gitu. Next step mereka cari itu quality team. Kelepas team, misalkan co-found berlewin, satu lagi siapa, mereka background-nya apa, segala macem apa, kalo lu punya team, kelepas ini punya staff. Itu mereka sangat melihat, misalkan si orang idea-nya siapa, developer lu siapa, siapa, orang open-nya siapa, itu sangat-sangat mereka consider banget. The next is, baru, mereka baru lihat bisnis lu, dalam arti venture lu kerjain apa. Jadi sebenernya itu yang sangat mereka cari itu quality founder dulu, first. Dan quality team, baru, berikutnya tuh, venture. Karena yang gue selama ini belajar, quality founder tuh jarang menghasilkan kayak bad products. Tapi kalo misalkan liat founders, itu susah banget menghasilkan bad products. Begitu juga sama tim. Tim karena tim support si founder itu buat mengerjakan, buat menghasilkan bad products juga. Makanya, selama ini yang gue lihat dari, misalkan lu, si ini apa serius lah, pas liat background check dan segala macem, oh iya biar mereka kayak ini, biar mereka kayak ini, gitu. Kalo misalkan, oh timnya ini, ini, ini. Mereka baru hijack, ini, 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 karena mereka mau risk next round ya. Jadi kurang lebih, gitu. Kalo untuk venture nya, lu mau ngerjakan apa aja, asal motivation, sebenernya sih, apa aja bisa jadi, gitu. Orang gak bakalan liat kayak, lu ngapain sama ngediting? Ada duit atau lu, gitu. Tapi, according to Forbes, Tinder alone itu valued by 4 billion, gitu. Cuma berapa tahun doang, setahun doang lebih, gak salah. Karena kan, most-most visual pasti di-concentrate. Kayak ramah, gitu. Kayak, du, e-commerce, gitu, juga lebih ngasih lingkungan, gitu. Kalo kita enggak, kita lebih prefer kayak, ah, lu, 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 pada mengetap ini, ini, segala macem, gua mengetap ini, gitu. Ibarat kalo kita tuh kayak, lebih make sense kita kerjain, dengan passion yang kita punya, gitu. Apalagi, gua, start nya itu, gua solo co-founder. Selama itu, gua mesti cari co-founder lagi, gitu. Dan yang, ehm, yang-yang-yang lucunya, gua dapet. CTO gua itu, through, ehm, inter-interview lewat LinkedIn. Gua hijau pada LinkedIn, terus gua hire dia. Gua open a position buat co-founder dan CTO itu, untuk semua yang excel. Dalam arti, semua orang yang, ehm, yang yang bergerak, yang yang kita hire di awal, kerjain IT itu, have the chance to be my co-founder ya. Tapi, karena dia dari awal, gua cuma menerima posisinya, gua cuma menerima masuk di Waflu, sebagai co-founder. Dalam itu, ya, gua percaya inaf lah. Guts lu, gua percaya inaf, kenapa hari, bener, gua gua akhir, lu gak excel. Gua usah, pecat lu lah, nyitain. Tadi, sempet membahas soal kesalahan dan bisa feel, dari yang sebelumnya. Jadi, sebenernya kesalahan apa sih, yang pernah kalian berdua langsungkan, setelah proses fundraising gitu? Yang pada akhirnya, bisa diambil pelajaran dari? Dulu, waktu, waktu saya merjain OVenue ya, sempet beberapa kali, approach investors untuk put some money in to the business. Jadi, tapi, kalau setelah lihat sekarang, lihat ke belakang, yang mungkin kesalahannya adalah, kita, sepertinya, dulu tuh kayak terlalu mementingkan, memanjakan investor. Mestinya, kita try so hard to please investors gitu. tapi, sebenernya kalau di business itu, you have to focus on your customers, and your team, and your products, and not trying to please, sometimes gini, kita, waktu itu, dulu saya pernah berapa ini, kita coba, we try so hard kayak, make the numbers big, or we, maksudnya, the focus, itu, waktu itu, gimana caranya, supaya dapat fundraising, supaya dapat fundraising. dan, mindsetnya, ini kalau gak di, kalau gak di, kalau gak di invest, ini gak jalan. Itu sebenernya mindset yang salah. Sebenernya, gimana caranya, as a co-founder, you have to start, even without, some funds gitu. Dan, bisa fokus on your product, on your team, dan bisa dapetin sales, atau user, kalau misalnya mobile apps gitu. Jadi, waktu itu, kita terlalu, terlalu, saya sama co-founder saya, kita terlalu menggubu-gubu, cari investor, akhirnya, kita lupa, kalau, we have to, get some sales, people signing up, atau, kita dapat, whatever, all the KPIs, yang harus kita fokus, kita gak jalanin gara-gara, kita selalu fokus, cari investor. Akhirnya, at the end, kita malah, gak dapat apa-apa, dan, we fail. Kalau di, gue personal, one of the biggest mistake, restore early. Dalam arti, lu belum apa-apa, belum ada yang bisa lu jual, lu udah mau next fund. Akhirnya, kayak, misalnya, setelah gue, established in venture, gue, lebih fokus, seperti yang Ammar bilang, lebih fokus, merjain produk, dibanding kayak, gue udah pengen buat buku di investasi. Iya, emang enak, kalau misalnya dapat uang dari investor, emang enak, lu bisa grow lebih cepat, lu bisa expand lebih cepat juga. tapi, here's the thing, maksudnya, kayak, kalau misalnya asset for founder, lu ngerjain venture, lu harus percaya, kalau, produk lu bakal sukai orang dulu, itu, without any funding, kalau misalnya, produk lu bakal sukai orang, orang will queue up, bakal ngantri, itu, itu case nya seperti, kayak teman gue, ngerjain nextboss, itu pasti, some of you guys, udah selalu, itu, q-nya buat daftar di dia, belum dibuka bot rumah, dia udah seribu lebih, maksudnya, dan dia juga bootstrap, kalau lu, you create, create products, ada people who love to use, lu udah gak perlu, butuh funding lagi sebenernya, yang lu bisa jual lu, ibaratnya, lu udah dapet user banyak, segala macem, visi bakal ngantri barat, tapi, lu lu terfokus, kayak, terlalu banyak kacapin, bisnis plan lu, selain lu dipercantik, segala macem, dengan animasi, lu, itu sebenernya, kayak waste of time, lu better concentrate on the products, you concentrate on how to expand the business, with, apapun yang lu punya sekarang, itu lebih matters, dibanding, kayak, baru segini aja, baru setahun lagi, setahun lagi, itu udah bakokan, karena ibaratnya, lu bisa resen, bisa cepet atau lama, yang penting tuh, produksinya udah bagus dulu, orang udah mau memakai, udah tukat lu, perebutan karambila, kayak, ibaratnya, lu, misi, real family, ada alasan, mereka berasosiatif, asosiatif, untuk buat, research, misalkan di, Jakarta tuh ada gak sih, startup yang worth of the investment, apalagi sekarang tuh, casenya, lebih banyak, visi, dibanding, startup yang worth of the investment, dulu, jaman doma rama itu, perbandingannya 4, 5 startup lahir, 4 fail, sekarang tuh 8, 9, akhir 8 fail, segitunya, susahnya, emang emang bikin startup, tapi, itu yang sebenernya, bikin, lu manteng dalam, kerjain startup gitu, kalau lu mau fail, ya udah fail, ya berarti kayak, kalau lu fail, lu, yaudahlah, gua murtet lah, gak kerja sama orang lagi, gua bisa cepet ke PNS gitu, itu sebenernya kayak, kayak gak gitu gitu, makanya lu bilang, quality formula itu, matters, kalau misalkan lu, yakin dengan, dengan passion lu gitu, ya lu, bener lu, gak gitu lah, gua gak merah bakal, मか天 cepal role, lho mata. oke, wacילו kapan sebenernya pas, untuk mulai, kalo, ini cuman joe nampaian ya tadi, sepoen tadi, kadangyim waktu, kita mulai mel behavior startup yang pertama, terutama ya, bikin bisnis yang pertama, kita selalu dulu tuh kayaknya mikir kalau startup yang berhasil itu startup yang difunding, kayaknya kalau lo gak di invest, lo gak berhasil gitu and I think that's a wrong mindset, kalau you know you have a good business anything gitu, gak harus startup atau digital, even kayak buka restoran atau apa as long as you can generate sales, dan kalau menurut saya sales itu bukan gak harus revenue uang ya, sales itu bisa dalam bentuk new subscribers, new users, traffic misalnya sales, atau sales gitu revenue penjualan, jadi kalau ngeliat kayaknya orang-orang Indonesia ini asumsi sedikit ya mungkin salah, cuman kita tuh kayak mungkin kebanyakan belajar back in Asia atau daily social, lihat semua beritanya wah ini baru menang, baru fundraising, wah yang ini baru series A, wah ini baru closing series B, wah ini baru dapet seed, wah co-foundernya, jadi akhirnya kita punya mindset kalau keberhasilan sebuah startup itu adalah ketika ketika di invest, jadi ketika kalau gak di invest, gagal di invest, akhirnya kayak aduh ini kayaknya gak bisa nih, padahal bukan itu gitu, jadi itu sih mungkin salah satu tapi kalau menurut jawab yang tadi, ya kapan sih seharusnya fund, you will know yourself gitu kapan harus fundraising, sometimes kayak ketika kita gak ingin fundraising, investor ampun kalau misalnya you have good sales, good product, you have good team, mereka akan datang sendiri gitu, dan even ketika mereka kasih offer, kalau kita pikir, kita kita belum ready, karena gini ya, fundraising fund itu bukan, and then solve the problems, ya itu mungkin kayak financial wise itu bakal membantu, cuman you have bigger responsibilities kan, karena kalian pegang uang orang dan punya tanggung jawab disitu gitu, dan dan ada, maksudnya ada orang baru masuk ke bisnis kalian gitu, jadi itu another challenge, jadi bukan berarti ada dapet investment and then problem solve, malah tambah banyak problem yang terus terangkan harus laporan inilah apa kasih mereka report dan segala macem gitu, jadi kapan itu you will know, ya yang pasti, ya nanti tunggu duitnya habis ya itu, tapi justru kalau misalnya, kalau kayak di e-commerce, kita try to make a profit, generate sales, dan kalau bisa ya sekali aja, sekali aja gitu, kayak tiket.com itu cuman sekali diinvest, dan mereka sampai sekarang jalan terus gitu, dan ada beberapa teman-teman yang udah sekali, dan terus terang sport dekas sendiri diinvest sekali, kita lebih enggak, enggak terlalu butuh fund, cuman kita butuh investment, karena ada beberapa hal, karena kita pengen bikin relasi di mata investor, kita pengen buka channel baru, karena investor yang lain mungkin bisa buka network di bagian sini, atau mungkin mereka punya logistik yang bisa expand our business, jadi lebih kepentingan itu, kalau dari segi financial, we are ok, cuman lebih untuk kayak, kira-kira apa yang mereka bisa contribute, kita butuh sekarang atau apa. kalau kekapannya, itu lo bakal ketemu sendiri gitu, kayak, oke nanti gue harus raise fund, kita belum setahun aja gitu, udah raise berikutnya, bukan berarti kita nggak bisa survive sekarang-sekarang. alasan lo raise fund itu, kalau misalkan lo buat raise fund, karena lo mau growth the team, mau scale up, lo mau expand lebih cepet dibanding, ya misalkan lo dengan uang lo yang sekarang, ya. kalau misalkan di case kita, kita udah dapat funding, lo kok ke raise fund lagi, ya. uang lo kan berarti belum habis gitu. iya emang uang kita belum habis. tapi kita prepare untuk yang next roundnya dalam arti gini, kita mau ucap itu, kan di Indonesia kita udah-udah call sorted, kita ucap itu bigger pool, ya. maka kita butuh funding, butuh extra lagi, buat kayak, do move fast gitu. maka kita mau ucap ke sorted Asia, kita butuh funding, karena uang sekarang itu enough untuk Indonesia alone. tapi kalau kita mau growth lebih cepat, apalagi kita mau balap misalkan ke petugas kita, kita butuh life support kita. tapi ya, seperti kata rama, maksudnya, selalu punya uang itu bukan berarti asing, ya. gue ada kekulang, gue ada nafas ekstra, gitu. justru tamu jawab dulu tuh kayak gila, ini uangnya gede banget, lo nggak boleh fail. ya maksudnya, ya lo either or nggak boleh fail juga, karena lo punya staff, lo punya tanggung apa-apa, gitu. tapi, itu kayak another, inilah lah. another layer, kalo misalkan lo nggak boleh fail. dalam arti, ya lo tamu jawabnya lebih gede. dibanding lo strack, kalo misalkan, kalo fail, ya udahlah fail, gitu. next build up, nah doang ya. kalo misalkan lo udah-udah semakin besar investment, kalo punya investor lagi, itu kalo udah punya investor juga, kita mesti ada report, atau apa yang kita mesti report ke investor kita, kalo misalkan lo tauin dari keberadaan growth, atau sales, atau apa, itu bener-bener sama aja lo lebih gede lah, ya. jadi kalo misalkan, untuk kapannya, lo bakal tau sendiri. karena di kita sendiri, kita sebenernya bisa punya half the larger in, buat post-bonding, tapi karena kita emang butuh cepet banget, untuk scale up cepet, kita makanya disayin gitu, expand ada iya. kalo dari awal, lo belum pernah investment, itu dibikin baik-baik. kalo misalkan udah lo pernah investment, terus lo punya uang udah enough, tapi lo pengen jump into bigger pool, ya lo, sometimes, you need to decide to get extra funding. kalo ditanya berapanya sih, gimana ya, karena setiap bisnesnya punya perhitungan sendiri-sendiri ya, jadi investor pun juga mereka trade different business differently gitu. kalo dari e-commerce ya, terus terang kita emang butuh kayak yang namanya logistik, terus juga kita butuh barang yang harus dijual, kita juga butuh kayak platformnya untuk kita harus maintain, karena semakin banyak produknya, kita harus raise the level of our platform, dan kita harus hire staff, kita juga harus bikin tentang gudang, dan itu semua depends on, kita tuh goalnya mau kemana gitu, contoh misalnya, kalo misalnya kita, Sporteka pengen satu bulan itu menjualan 1M, misalnya ya, menjualan 1M, itu kira-kira apa yang harus kita butuhkan gitu, kita harus punya produk berapa, itu kan perhitungannya beda-beda, kalo kita mau jual 1M, kan kita gak mungkin punya produk 1M, kan kita harus punya produk lebih gitu, dan juga kita logistiknya gimana, nah itu semua dihitung, dan ya kalo ditanya berapa, sangat sulit ya jawabnya berapa gitu, jadi sales kita tuh goalnya tuh mau berapa, and then what do we need, and then how much money we have left, kalo misalnya 2 tahun lagi kita mau sepuluhnya, nah itu berapa kira-kira, ya itu perhitungnya, jadi kayak, dan gak semua, misalnya, oh ternyata udah kehitung, terus misalnya keluar angka X, dan apakah kita raise fund X, nah itu kan gak harus X, karena kita juga ada pemasukan lain, misalnya kita juga dari hasil penjualan, kita dapet sales yang profit, yang bisa bantu untuk growth, jadi, terus terang kalo bisa sih, sesedikit-sedikitnya, supaya jadi kita bisa, kalo saya sih mikirnya gitu, jangan terlalu banyak fun, karena itu tadi, kebanyakan uang itu ngalah jadi masalah gitu, bisnis tuh kalo terlalu banyak, karena itu kan istilahnya kita harus punya tanggung jawab yang lebih, jadi, kalo bisa, kalo bisa gak fundraising, ya gak fundraising gitu, tapi kalo kita harus butuh mereka, uang itu untuk, untuk growth, ya why not, cuman, angkanya, sulit-sulit untuk, mungkin domenya selalu ingin, karena itu, terus terse. kalo aku juga beritahu kita juga susah gitu, lu raise fund, karena lu, butuh uang itu buat operational, dan lain-lain gitu, tapi biasanya itu kita hitung, untuk tahun berikutnya, makanya kita hitung, untuk kayak oke, kalo misal gua mau nama pegawai, gua mau nantre buat disini, gua mau bayar marketing gua segini, itu berapa? di case kita tuh, kita gak perlu nyetok barang segala macem, even kita punya luxury, to keep our, kayak misalkan employees tuh, kayak dibawah 25 gitu, even kalo kita jump ke South East Asia tuh, mungkin kita bakal masih sama 25, tapi kita lebih expense-nya tuh, lebih ke marketing, kita bayar iklan segala macem, dan kita tuh, kalo orang nanya, terus lu mau monetize gimana? itu ibaratnya gue selalu bilang, hal yang sama, ke investor gua selalu jawabin sama, itu biar domes yang 2 tahun lagi mikirin, ya domes yang sekarang, kita lagi mikirin, how to build and refine the products in every way, jadi kalo misalkan kita list run juga, bener-bener purely buat, kebutuhan kita berikutnya, buat kita misalkan, diburu campaign, kalo kita buat bayar iklan, atau kita mau produce iklan TV kita, itu lebih keren, itu untuk exact X numbers itu, susah sih dibilangnya, itu lebih ke, ada yang kita kalkulasiin, kalau kita tanya, lu ada ini lu ga? bisnis plan? bisnis plan lu ada, projection nya ga? dengan projection itu bisa kita lihat, kita kira-kira butuhnya seberapa, entar angkanya juga, kita kan pasti udah tahulah, dalam base yang kita udah lalai sebelumnya, kita bisa depakul kan, kita bisa buat iklan, atau do campaign di kota-kota lain segini, kalo di tempat lain, more or less kayaknya segini, jadi yang kita lebih hitung-hitung, lalu kita ntar bakal tutup X numbers, tapi X numbers itu masih tetap berapa, entar indian sih, investor akan bertanya, lu punya riset berapa? belum tentu, yang kita hitung di projection luang kita itu, inputnya segini, kita bakal exact, kayak risetnya segini, jadi bisa aja kayak, lebih sedikit, atau lebih banyak, tapi ya, semakin lu banyak uang yang lu, minta dari investor tuh, tolong jauh lebih gede lah, jadi usahainya emang, ya sedikit mungkin, jangan sedikit mungkin juga lu sebenernya ada, ada margin kayak, lepas sharenya juga lebih lepas dikit, atau lebih banyak. Oke, pas banget, ngomongin baru nih, ini ngomongin investment money, itu kan bukan free money ya, jadi ketika ada investor yang, pada akhirnya nih uang, itu, apa sih, the biggest sacrifice ya, kalau misalnya dibilang sacrifice, the biggest exchange ya, yang harus dilakukan supaya bisa, pada akhirnya meyakinkan si investor? meyakinkan untuk invest di kita, nilai tukarnya, apa yang ditukar dengan uang itu, apakah pada akhirnya ada, kebijakan yang harus diikuti gitu, untuk diimplementasi pada, venture nya, atau gimana? Oke, kalau di kita sih, terus terang kita, ya exchange nya, emang biasanya shares ya, teman, tapi gak cuman shares ya, karena, ini investor ini juga mereka, they look for, different channels of industry misalnya, misalnya ada, ada beberapa, kayak investor, di Sport TK ini, dia punya, distribution company, yang distribute Nike, and Adidas di Indonesia, jadi, building kayak Sport TK, itu kayak expand, a new channel, jadi gak cuman di distribution channel, tapi still on sport, tapi this is going for like retail channel gitu, jadi, ini, salah satu, bargain yang bisa, kita jual gitu, atau, kita juga punya, investor yang udah punya e-commerce sebelumnya gitu, dan, tapi mereka, gak mainnya di fashion, dan, lifestyle, tapi, dengan adanya Sport TK, it opens a new channel gitu, dan, dengan adanya Sport TK, they can do more, not just kayak mereka, mereka bisa, punya saham di Sport TK, tapi, mereka juga, bisa punya relasi sama, orang-orang yang, misalnya, kita cukup dekat dengan Nike, Adidas, those brands gitu, dan, mereka punya channel kesana gitu, karena mereka, ya ada saham di Sport TK, jadi, ketika mereka punya, kepentingan lain, misalnya, mereka pengen punya toko retail, yang offline, atau apa segala macem, mereka ada relasi ke those brands, karena kita punya, big brands, dan itu, kita juga kasih network, kita ke mereka, mereka kasih network kita, mereka ke kita gitu, jadi, gak cuma saham aja sih, karena, mereka ngeliat, it's just a new different channel, untuk, business mereka, yang udah existing business mereka, gitu. So, your company policy is safe ya, mereka gak akan kayak, ngasih masukan, ya ini nih, sebagai CEO, atau co-founder, atau, things like that gitu, apakah, hal seperti itu berpengaruh? Sebenernya sih gak, gak ini ya, karena, mereka juga, I mean, investor itu, biasanya mereka pernah ngejalanin, bisnis sebelumnya, dan mereka tau gimana, strugglingnya kita, dan mereka, mereka juga mengerti gitu, mereka juga pernah cari investor, sebelumnya, mereka punya investor sebelumnya, jadi, membuat keributan seperti itu, justru malah, memperlambat, jadi mereka, mereka justru ngasih banyak masukan, dan, to be honest, all my investors, they're like my coaches gitu, mereka kayak my mentors, dan they always, like, in personal level, mereka selalu be there for me, kalau misalnya, karena mereka, they've been there before, so, they're not trying to make our life harder, they're trying to make our life easier, and, tapi ya, kita sama-sama kerja ya, jadi mereka gak, gak ada policy yang, oh lu harus gini, yang penting kerja aja gitu, udah, ini, ini ada budget, let's make it happen gitu, jadi, luckily, I have a very, um, good investor, menurut saya sih. Ehm, menurut gue, tiba-tiba gini, lu kendingan punya mana? 100% saham lu punya lo sendiri, worth of nothing, atau lu punya 1% saham lu, worth of, kayak 10 billion? tiba-tiba misalnya, lu dipilih untuk, gitu, pasti lu bakal dibilih. Dibilih kayak, saham lu itu, share lu itu, lebih ada harganya, dibanding lu, lu terlalu klit-klit segala macem, terus lu juga, nah, ga dapet apa-apa, ya susah juga gitu. Jadi, kalo ibadin berapa, itu pasti lu bakal tau, dalam arti, kayak, ibadin numbers nya itu, dari founder nya, gua tau lah, gua kasih lu segini, dan untuk yang bener-bener visi, yang bener-bener investor, yang bener-bener, yang tau di bidangnya, mereka gak perlu minta banyak-banyak lo. karena mereka juga pasti, dari awal, mereka tau, mereka tuh, deserveable. Gak mungkin, mereka bilang kayak, gua minta di atas, 70%, itu the bullshit. Itu berarti, mereka bukan investor, itu kayak, rentem di mana-mana. Kalo misalkan, kayak investor, mereka tau posisinya. Karena sebagai nama bilang juga, mereka pernah ngerjain bisnis juga. Dan mereka pasti pernah ngerasain, gimana kayak, musti, raise fund, untuk support, life into venture, terus kalo misalkan, kalo blooper, misalkan dalam arti, kayak, lu baru pergi ke startup, terus lu mau raise fund, itu lebih cari tuh, ini lah, lebih ke, misalkan drama, lebih kayak coachesnya gitu, lebih kayak, someone yang willing to, kayak, come in handy juga. Misalkan lu, butuh bantu apa, mereka bisa ngecepatan nih. Dalam arti kayak, gua lagi ada problem disini nih, gua bisa help me outnya. Itu lebih penting yang disitu, dibanding gua cuma terima uang doang. gua awal banget, cari yang, yang hebatnya, apa sih namanya, kayak, kayak base nya lah. Sebelum lu bikin rumah lu, lu punya fondasinya dulu, yang tuh support atasnya gitu. Jadi kalo misalkan lu bikin startup, terus lu mau raise fund, lu cari, investor atau vision, yang bisa, lu tanya-tanyain, atau lu bisa tanya, mereka hook you up with investor, kalau misalkan itu berikutnya, atau, bisa kita lain dengan merchant, atau misalkan kayak partner, apa, itu yang lebih dibutuhin. Kalo misalkan udah series A, series A, series B, segala macem, yang lu cari, bener cuma luangnya aja gitu. Karena gua gak sendirian, mungkin ada waktu juga. Tapi untuk yang awal, kayak Seed atau Angel, segala macem, itu lebih cari yang, yang berarti bener-bener helpful lah. Dalam artinya gak cuma kasih uang, abis itu gua cabut, next year gua bakal, nanya, ini gimana nih share gua, udah ngerti berapa gitu. Jadi, better off dari investor yang ngerti di bidangnya juga. Bukan cuma pengen enak-enakan gua luang luang, gua expect, waliknya kayak, seribu kali lingkar, dalam akhir tahun, itu juga bullshit sih. Jadi, lebih-lebih kayak, yang bisa membantu juga, startup youtube bros. di kita juga, kita dapet, apa, funding awal, kita dapet segala macem mentorship yang kita butuhin. Dalam artinya, kita mau butuh ini, mereka bisa kasih mentor tax-nya gitu. Kita butuhin mentor tax-nya gitu. Kita butuhin mentor tax-nya gitu. Mereka bisa bantu kita, sampai, ke orang media. Jadi, jadi kayak, partnership yang sama biasa sama investor. Profil investor itu penting? Rantar belakang mereka? Atau siapa mereka? Apakah itu penting? Ya, of course. Gimana gini? Bukan misalnya mau raise fund juga, jangan asal semua investor mau tembakin ya. Pasti harus cari dulu. Mereka tuh sebenarnya, yang mereka senang invest itu di bidang apa? Karena gak semua startup tuh, yang mereka invest itu, semua investor mereka invest, enggak. Tapi mereka tuh, emang-emang mereka adalah specialized di bidang tertentu, dan mereka punya channel di bidang tertentu. Jadi, mereka dipilih di bidang itu juga. Dibanding kayak, ah, semuanya aja gue bawa-bawa ini deh, gue kontakin, gue kasih info, selalu macam. Sebenarnya gak obligatif ya. Lebih kayak, sebelum lu approach mereka, sebenarnya paling enak tuh make a really good relationship dengan mereka. Jadi, barang misalnya kayak, hey, gue sama waktu gak ketemu lu, apaan gitu, cuma buat have a light talk aja lah, kantor gitu. Kalau misalnya menanya, lu mau raise berapa, enggak, gue sama mau, temenan aja dulu. Ntar nextnya, pas udah lu butuh, lu kan udah kenal dia udah deket, segala macam gitu. Jadi lu baru bisa raise-nya lebih enak lah. lebih decent. Gak cuma yang tepok pintu, tapi dia ngomong gitu. Setuju. Ya lah, itu kayak, kita kan, kayak we building not just a business, tapi, kalau menurut saya, kayak we building, kayak family, untuk investor pertama ya. Jadi orang baru, orang awal-awal itu sangat penting. Ini kalau di case-nya SportDK gitu, 2 investor SportDK, saya jelasin. Yang pertama itu, dia udah punya e-commerce, dan dia udah, dan dia udah main di retail udah lama, ada bulan di bidang telekomunikasi. Tapi dia punya e-commerce yang, jual barang-barang lifestyle dan fashion. Yang kedua itu, dia udah main, dia udah di distribution company, untuk sport brands, udah belasan tahun. dia udah punya, dia ada toko, retail juga ada, duduk main di surfing brands. Jadi, perpaduan kedua orang ini tuh, kayak, good man, jadi kayak mereka ini, yang satu udah di tau, gimana caranya kerja e-commerce, yang satu tau sport business, and then meet me, yang, kebetulan emang punya passion, untuk bikin e-commerce, dan emang, emang, emang suka sport gitu. Jadi, ya itu, jadi profile dari investor kita, ya itu kenapa saya pilih mereka, karena ya, itu udah obvious gitu, jadi, mereka emang bisa contribute a lot on the business gitu, dan mereka, udah tau, mereka udah tau gimana sport business, mereka udah tau gimana e-commerce, so then, ya udah gitu, that makes, karena sebelumnya saya juga sempet ketemu beberapa orang lain, dan, kayaknya, bayangkan dari mereka, mereka gak ada portfolio di e-commerce, atau mereka gak tahu ini di sport, jadi, tapi yang, yang sekarang ini, terus terang, cukup, cukup, profile cukup matching dengan bisnis yang mau di jalanin, gitu. Jadi, berarti, kriteria investor yang dalus itu, yang matching dengan profile kita juga? Lebih ke profile bisnisnya gitu, bukan profile as a personal ya, cuma kayak, kalau kita mau buat, misalnya, kalau kita mau, yang tradisional, kalau kita mau buat, restoran ya, investor yang pernah bikin restoran sebelumnya, atau at least pernah, invest di restoran sebelumnya, kalau kita mau buka kayak, mobile apps, atau bikin kayak, apa, social media, ya, investor yang udah pernah tahu, social media sebelumnya, atau at least mereka pernah invest di, bidang yang sama sebelumnya, jadi mereka kan ngerti. Sebelum didapat penonton, ini satu lagi pertanyaan, kalau kalian ternyata sama sekali, gak punya investor nih at all, how do you find your startup? kalau, kalau di Sportica, ini kan lebih ke jual beli ya, jual beli, maksudnya ini kan, ini retail, retail industry gitu, so how do we, how do we find ourselves ya, ya kita, kalau misalnya, misalnya, misalnya gak ada ya, kita bisa bikin platform yang free, kan sekarang, kayak misalnya e-commerce, banyak platform yang free, kayak Shopify, e-commerce, atau apa, dan itu kan gak terlalu mahal, untuk cari, sekarang banyak kan teman-teman yang bikin, sampingan ya, punya, punya label sendiri, apa, bikin kemeja sendiri, atau bikin jilbab sendiri, jual kue, ya itu mereka, bisa aja jualan lawat Instagram, lawat WhatsApp, atau even mereka buat simple website, yang bisa display, ya itu bisa lah, dilakukan gitu. cuman, kalau emang mau growth, mau scale-nya lebih cepet, ya emang harus, mulai dengan, strong gitu, dan itulah kenapa kita butuh investor, jadi, tapi kalau misalnya gak ada pun, makanya tadi saya bilang, jangan berpikir, kalau startup, berhasil itu startup yang di invest, justru kalau, kalian bisa berhasil tanpa di invest, itu jauh lebih baik lagi gitu, karena, kalian bisa, prove to yourself, kalau, kalian tuh bisa, dan itu nanti investor datang sendiri, cuma, try, gimana caranya, supaya, bisa jalankan modal yang, terlalu besar lah, ya jual barnya, simple-simple aja gitu, jadi ya, itu bisa confidence investor, termasuk.